Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar Channel yang membagikan seputar materi bahasa Indonesia Intro Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya, seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato Biasanya, pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum Kemudian, persuasif berarti memengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada hal layak yang isinya berupa ajakan atau bujukan Dalam pidato, pembicara menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaedah kebahasaan teks pidato persuasif Jangan lupa siapkan buku catatan dan simak video ini sampai habis ya Karena nanti akan ada kuis yang harus kalian kerjakan Jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat Oke, yuk kita pelajari bersama tentang teks pidato persuasif Kalian pasti tidak asing dengan teks pidato Teks pidato persuasif memiliki ciri-ciri Satu, memiliki tujuan yang jelas Dua, isi materi harus jelas dan mudah dimengerti Tiga, materi harus objektif Ciri yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan di akhir pidato Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah Memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela Memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain Dan memberikan kesan kepada orang lain Ada tiga struktur teks pidato persuasif Yang pertama adalah pernyataan posisi Pernyataan posisi ini berupa pendapat atau sudut pandang penulis Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen Rangkaian argumen ini berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis Untuk meyakinkan pendengar atau audiens Dan struktur teks pidato yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi Penguatan pernyataan posisi ini berupa simpulan Berdasarkan argumen yang telah disajikan Untuk memperkuat pandangan pembicara Mari kita perhatikan contoh berikut ini Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif Kita lanjutkan ke materi kaedah kebahasaan teks pidato persuasif Ada empat kaedah kebahasaan teks pidato persuasif Yang pertama adalah penggunaan kata depan Kata depan seperti di, ke, dan dari Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya Contohnya, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri Penulisan kata depan dari terpisah dari kata yang mengikutinya Yaitu luar negeri Tentu saja kalian masih ingatkan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan tempat Maka penulisannya harus dipisah Sementara di pada kata didatangkan Penulisannya harus dirangkai Karena di pada kata didatangkan bukan kata depan Melainkan imbuhan atau awalan Kaedah kebahasaan teks pidato persuasif yang kedua yaitu Penggunaan kata emotif Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens Contohnya pada kalimat berikut ini Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah Kata emotif yang dimaksud adalah Kata menghancurkan tanah Selanjutnya kaedah kebahasaan teks pidato persuasif yang ketiga adalah Penggunaan sinonim dan antonim Seperti yang sudah kalian ketahui Sinonim adalah persamaan kata Dan antonim adalah lawan kata Kaedah kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir adalah Penggunaan kata benda abstrak Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak Atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat Contohnya kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain Perhatikan teks pidato berikut ini Mari kita telah bersama Yang pertama kata depan di, ke, dan dari Penggunaan kata depan bisa kita lihat pada kata di pagi hari Selanjutnya penggunaan kata emotif Yang bisa kita lihat pada kalimat berikut ini Oleh karena itu biasakan bersikap disiplin Karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh Dan taat pada aturan Yang ketiga penggunaan kata bersinonim Yang bisa kita lihat pada penggunaan kata tertib dan teratur Tertib dan teratur ini merupakan sinonim atau persamaan kata Kemudian yang keempat penggunaan kata berantonim Yang bisa kita lihat pada penggunaan kata sebelum dan sesudah belajar Dan yang terakhir penggunaan kata benda abstrak Yang bisa kita lihat pada kata kedisiplinan Yang merupakan kata benda abstrak Nah itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaedah kebahasaan teks pidato persuasif Kalian sudah paham bukan? Coba kalian kerjakan kuis berikut ini Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini Materi ini juga bisa kalian baca pada buku LKS atau buku paket Bab teks pidato persuasif Apabila ada materi yang kurang jelas Kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati